Halo, selamat pagi anak-anak, kita belajar sains tentang habitat Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Buat pagi yang cantik Sekarang kita ingin belajar sains kita Tolong berdoa bersama kita dan Gaira, supaya kita bisa memahami pelajaran ini Dalam nama Yesus Christ, kita berdoa bersama Anda, Amen Oke, sekarang kita ingin belajar tentang habitat pond, Anda bisa lihat tempat ini Ini adalah habitat pond A pond adalah sebuah tanah dan menutupkan air tanah tanah Terima kasih Ya, kita mungkin bisa saja menemukan banyak tumbuhan yang tumbuh di sekitar kolam ini Bisa juga kita menemukan hewan-hewan yang ada di sekitarnya Okay Water is essential to all organisms for survival The pond provides organisms with water to drink The pond always allows some organisms to live and reproduce such as a fish, frog and dragonfly At the same time, these organisms affect many other organisms to come for food Okay I think enough to introduce a pond habitat for you Okay, now we want to learn about the field habitat Yes, maybe you can find I cannot reach the pond Ya, teacher tak mungkin masuk ke dalam kan Masuk ke dalam kolam ini kan untuk menemukan hewan-hewan apa saja ya yang ada di kolam ini Ya, tapi nanti mungkin anak-anak teacher bisa melihat kolam yang ada di sekitar rumah kamu Ya, kamu bisa memperhatikan hewan apa saja ya yang ada Okay 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 To all of you my students, you can look this field Yes This is a field habitat Okay It is a large open area of grass Okay, you can look at the grass Many grass of this area Yes, that right? Okay The grass with very few trees and scrub It has moderate rainfall and fertile soil The large field, the large field of grass attracts many insects Graves eating animals and their predators to live in Nah, jadi pada habitat field ini ya habitat lapangan ini Banyak ini merupakan area yang sangat besar Terbuka lebar Dan disitu biasanya ditanami, ditumbuhi oleh rumput-rumput Nah, dan beberapa juga bisa juga ada pepohonan ya nak Okay, nah itu akan sangat berfungsi sekali untuk menampung yang namanya air hujan Dan juga mempengaruhi kesuburan daripada tanah Ya, jadi lahan yang begitu besar ini Memungkinkan adanya interaksi antara rumputan dengan banyaknya serangga Jadi rumput itu dimakan oleh hewan-hewan yang ada di sekitarnya ya Seperti itu Nah, anak-anak teacher juga mungkin bisa melihat Kondisi lapangan yang ada di sekitar rumah kamu Supaya kamu bisa mengetahui juga Hewan apa ya yang memungkinkan Untuk tinggal di Dapat bertahan hidup di field habitat itu Oke, anak-anak teacher Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini Kita lanjut di next-nya Ya nak? Oke, see you! Untuk